Rabat Kerja Nasional Rakernas ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APECSI yang bertemakan menuju kota masa depan, sinergi kolaborasi dan inovasi dalam mewujudkan kota yang maju, sejahtera dan berkelanjutan sukses dikelar. Rabat Kerja Nasional atau Rakernas ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 1 hingga 6 Juni 2024 sukses digelar. Rakernas ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta para wali kota dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah wali kota pekelungan Ahmad Afzan Arselain Junaid. Dengan tema menuju kota masa depan, sinergi kolaborasi dan inovasi dalam mewujudkan kota yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Rakernas ini membahas berbagai isu strategis seperti pembangunan ekonomi, tata kelola kota, dan pelayanan publik. Deklarasi Balikpapan diharapkan menjadi panduan bagi para wali kota untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan kota masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Usai sukses digelar, wali kota Aaf menyebutkan bahwa di tahun 2025, kota pekelungan ditunjuk sebagai tuan rumah rakom Wil 3 Apeksi 2025 dengan tuan rumah penyelenggaraan Apeksi di Surabaya. Wawancara Ahmad Amsian Arselain Junaid, wali kota pekelungan. Rakernas Apeksi yang ke-17 sekaligus seluruh tahun Apeksi yang ke-24 diadakan di Balangpapan Tenggara 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 Tenggara. Di lompat-tenggara invasional dibuka oleh Presiden Moon Asia, Alhamdulillah semua berjalan lancar sampai dengan Pak Tenggara 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 yang berjalan lancar sudah ditentukan untuk tuan rumah tahun depan juga untuk kota Surabaya dan kota Pekalungan Global yang juga kedapatan sebagai tuan rumah. Tapi di kompil 3, kompil 3 itu ada Jawa Tengah, Dawa Barat, Banten, dan DKI. Tapi sekarang di Balu Papan sangat luar biasa, tadi kita sempat jalan-jalan ke DKI juga. Dan mudah-mudahan tahun depan juga di kota Pekalonga yang kompil 3 juga bisa melancarkan berkesan. Tim Liputan Batik TV melaporkan.